Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah yang ditulis oleh akun twitternya Akil R. Saputra Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Surangkala Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang ketiga dari kisah ini Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa di follow juga akun twitter penulis Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Seminggu berlalu sejak kematian Suryani Kini Waluyo memilih mengamankan diri pergi dari rumahnya Pindah ke rumah ibunya Mbak Sosrok Untuk sementara waktu Mbak Menik dan Sulis mungkin tidak akan banyak disebut dalam bagian ini Karena sejak saat itu Mereka diperkenankan untuk pulang ke rumahnya masing-masing Tinggalnya Waluyo kini bersama ibunya dan pamannya Lik Dirman Yang rumahnya bersebelahan Sejak kematian sang istri Waluyo tampak stres Pikirannya selalu dihantui oleh serangan telur di rumahnya Yang diduga kuat telah merenggut nyawa istrinya itu Apakah ini sudah berakhir? Man, ini gimana ya baiknya? Waluyo kok sekarang jadi seperti orang stres begitu? Ucap Mbak Sosrok kepada Lik Dirman Di dalam obrolan sore itu Itu sih wajar Mbak Yu Waluyokan habis mengalami cobaan yang berat Sangat berat Mbak Yu Jawab Lik Dirman menanggapi kegelisahan Mbak Sosrok itu Sekarang bagaimana caranya saja Kita tahu siapa yang mengirim telur itu Mungkin semua ini masih bisa dihentikan Ucap Lik Dirman lagi Sulit Man Sulit Untuk memetahkan itu Waluyo sudah terkena surangkala Musuhnya ada di mana-mana Kata Mbak Sosrok dengan nada yang terdengar agak putus asa Hingga pembicaraan itu pun terhenti oleh suara langkah kaki Waluyo Yang keluar dari kamar Dengan langkah gontai Waluyo datang menghampiri ibu dan pamanya Yang tengah berbincang di ruang tamu itu Wajahnya tampak pucat, lusuh, dan badannya yang terlihat mengurus Waluyo duduk di tengah-tengah ibu dan pamanya itu dan berkata Mbak, pocong itu berdiri terus di dalam kamar Kata Waluyo kepada Mbak Sosrok dengan gemetar Mbak Sosrok hanya terdiam dan melirik Yang bergegas berlari ke kamar Waluyo Memeriksa dan mengobrak abrik seluruh kamar Namun tidak ditemukan apa-apa Selain bau wangi bunga kemuning Yang tidak berhasil ditemukan sumbernya di dalam kamar itu Lederman dengan penciumannya mulai mengikuti bau wangi itu Yang justru menuntunya keluar dan melangkah Hingga akhirnya ditemukan titik bau itu Yang ternyata berada dalam tubuh Waluyo Ada apa, Paman? Ucap Waluyo layuk Seraya melihat Lederman yang terlihat membaui badannya Tidak apa-apa kok Jawab Lederman dengan sedikit gugup Singkat cerita malam pun tiba Waluyo sudah berada di kamarnya Entah tidur atau mengurung diri Yang jelas pintunya dikunci Mbak Sosrok yang sempat beberapa kali mengetuk Untuk memeriksa keadaan anaknya itu pun Cukup dibuat panik setelah tidak ada jawaban dari Waluyo Malam itu sekitar pukul 10 malam Mbak Sosrok pergi ke rumah Lederman untuk memberitahukan hal ini Dengan tergopo-gopo Ia menerobos masuk ke rumah Lederman Yang untungnya masih terjaga Oh no, Pembayu Kata Lederman yang waktu itu tengah menyesap kopi di ruang tamunya Waluyo menguji dirinya di dalam kamar Aku ketuk-ketuk dan panggil Dari tadi tidak mau nyaut Kata Mbak Sosrok dengan sedikit panik Lederman pun bangkit dan bergegas Memeriksa Waluyo di rumah kakaknya itu Ayo, kita aduh berakhir aja Mbak Ayo Kata Lederman Seraya berjalan ke rumah Mbak Sosrok Yang hanya berjarak beberapa meter saja Setelah sampai mereka pun masuk Lederman langsung menuju kamar Dimana Waluyo Berada dan mengetuknya Tak, tak, tak Luyo Begitu ketuk Lederman secara berulang kali Hingga setelah dirasa cukup lama Dan tidak ada sambutan dari Waluyo Lederman pun meminta izin kepada Mbak Sosrok Untuk membuka paksa pintu itu Saya congkel ya Mbak Ayo, pintunya Kata Lederman yang direspon oleh Mbak Sosrok Dengan anggukan kepala Lederman bergegas mengambil linggis ke rumahnya Dan kembali lagi beberapa saat kemudian Untuk mencongkel pintu itu Hingga setelah beberapa menit berusaha Akhirnya pintu kamar itu berhasil dibuka dengan paksa Mbak Sosrok dan Lederman bergegas masuk Dan menghampiri Waluyo Yang tampak terbarik Dengan penuh kekhawatiran Mbak Sosrok menggoyangkan tubuh anaknya itu Yuk, Luyo, tangi Ucam Mbak Sosrok dengan wajah yang tampak panik Namun akhirnya mereka pun bernafas lega Ketika mendengar sambutan dari Waluyo yang terbangun Apa sih, Bu? Ucap Waluyo seraya mengusap-usap matanya Namun seakan tidak terjadi apa-apa Waluyo kembali memalingkan tubuh dan seperti melanjutkan tidurnya Hingga Mbak Sosrok yang seperti sedikit heran pun Memutuskan untuk kembali membiarkan anaknya itu Kembali melanjutkan tidurnya Mbak Sosrok dan Lederman keluar dari kamar Seraya menggeleng-gelengkan kepalanya Seakan heran Tapi tidak bisa menjelaskan semua ini dengan kata-kata Sudah Mbak Yu Jangan terlalu khawatir Ucap Lederman yang kini duduk di ruang tamu Bersama Mbak Sosrok Selang satu jam kemudian Sekitar pukul 11 malam Lederman pulang kembali ke rumahnya Meninggalkan Mbak Sosrok Yang juga tampak berjalan masuk Menuju kamarnya Untuk beristirahat Sebelum memasuki kamarnya Sejenak Mbak Sosrok menengok ke kamar Waluyo Yang terlihat di sana dia baik-baik saja Tertidur seperti orang sewajarnya Mbak Sosrok mengelang nafas panjang Dan berjalan perlahan Masuk ke kamarnya Detik berganti menit Menit pun berganti dengan jam Suasana rumah nampak sepi dan tenang Mbak Sosrok sudah terlalap Begitu juga dengan Waluyo Namun ternyata tidak untuk Lederman Yang berada di rumahnya Beliau masih terjaga memikirkan Keadaan kakak dan keponakannya Lederman gelisah mengubah gapi Ke kanan dan ke kiri Di atas tempat tidurnya Hingga akhirnya kegelisahan itu Membuatnya bangkit dan beranjak Lederman membuat kopi dan kini Ia duduk di ruang tamu Sambil mengisap rokoknya Santet macam apa ini Batan Lederman Seraya merenung Memandang luar rumah dari balik jendelanya Renungan itu tidak juga terhenti Hingga ia tidak sengaja tertidur Di atas kursi yang ia duduki Entah berapa lama Lederman tertidur Yang jelas ia kembali dibangunkan oleh sesuatu Seperti suara jantikan jari yang mengetuk kaca jendela itu Membangunkannya Dengan mata yang masih sayu Lederman terbangun memandang lurus ke kaca jendela Dimana suara ketukan itu berasak Namun kini hening Hah Mungkin cuma mimpi Hingga ia pun kini bangkit dan hendak beranjak menuju kamarnya Namun beberapa saat ia berjalan Suara itu muncul lagi Mendengar itu tentu spontan Lederman menghentikan langkahnya Dan tanpa ragu membalikan tubuhnya dengan cepat Lederman memeriksa jendela itu Merenggangkan matanya sampai hampir menempel di kaca jendela itu Matanya menerawang ke arah luar rumahnya Tidak ada apapun selain kegelapan dan temaram lampu jalan Di depan pagar rumahnya Angin mungkin Pikirnya Seraya melepaskan pandangannya berpindah ke arah depan rumah kakaknya Yang berada tepat di samping rumahnya itu Dan disinilah ia terkejut Karena ketukan itu terdengar lagi Dan lebih jelas getaran yang Lederman rasakan di wajahnya Sontak pandangannya kembali ke arah sumber suara Dan betapa kagetnya Ketika sosok wajah terbungkus kain putih Kini berada di balik kaca jendelahnya Matanya merah Dan mulutnya terbuka Astagfirullah Ucap Lederman yang terkejut dan terjatuh di lantai ruang tamunya Siapa kamu? Pergi dari sini Ucap Lederman dengan terbatas Kepada sosok pocong itu Pocong itu hanya terdiam dengan masih terus membuka mulutnya Lederman merangkak mundur tanpa sedikit pun pandangannya Berpaling dari sosok itu Ia berdoa sebisanya dalam hati Meski itu tidak cukup bekerja Hingga akhirnya Sosok pocong di balik jendela itu pun hilang Dengan sendirinya Jam sudah menunjukkan pukul 03.30 Sudah hampir subuh Lederman yang masih dibayangi sosok itu pun Kini mencoba bangkit dan kembali masuk ke kamarnya Di dalam ia merenung Ia yang biasanya tidak takut bersentuhan dengan hal seperti ini pun Seketika nyalinya runtuh Lululantak Baru kali ini ia berhadapan dengan lelah lembut sejenis itu Tangannya gemetar seraya bersikir Memegang tasbih Hingga adan subuh terdengar Singkat waktu sekira pukul 5 pagi saat mentari mulai muncul Buru-buru Lederman bergegas ke rumah Mbak Sosro kakaknya Semalam aku sudah ditemui oleh pocong itu Mbak Yu Kata Lederman kepada Mbak Sosro Di depan tunggu perapian di ruang dapur Sama Man Jawab Mbak Sosro singkat Apa Waluyo harus direnggut dulu ya Man Baru semua ini bisa berakhir Kata Mbak Sosro lagi setelah beberapa saat mereka terdiam Namun belum sempat Lederman meranggapi Suara keriakan Waluyo terdengar dari kamarnya Memecah pembicaraan itu Bergegas mereka berdua memeriksanya Dan tampaklah Waluyo yang tengah menggelinjang kesakitan Di atas tempat tidurnya Nyebut Nang Nyebut Ucap Lederman Yang dalam waktu yang bersamaan juga Menyadari ada ruam-ruam dan melebem Yang muncul di tangan dan kaki Waluyo Panas 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 Terang Waluyo yang tampak sakitan Apa yang kamu rasakan Ucap Lederman dengan gugup dan panik Panas Gatel Panas Jawab Waluyo seraya mengerang Dan kini tampak menggaruk-garuk luka ruam dan lebam itu Mbak Sosro segera mengambil kain sarung Dan mengipas-ngipaskannya ke tubuh Waluyo Kerumah sakit saja ya nak Kerumah sakit Kata Mbak Sosro sambil terus mengipaskan kain sarung Untuk mengeringankan rasa sakit Yang dialami oleh anaknya itu Singkat cerita hari itu juga Waluyo dibawa ke rumah sakit untuk dirawat Dan kabar yang cukup menjengangan pun terdengar Dari keterangan pihak medis Yang menangani Waluyo Bahwasannya Waluyo sepertinya sudah mengalami penyiksaan Karena dilihat dari luka-luka bakar dan lebam Yang terdapat di tubuh Waluyo Lantas siapa yang menyiksanya Mbak Sosro dan Lek Dirman Tampak terbelalak mendengar keterangan dokter itu Namun mereka tidak bisa bicara banyak Ketika pihak rumah sakit bertanya Apakah Waluyo habis mengalami pengeroyokan Penganayaan atau semacamnya Hingga hari pun berlalu Setelah seminggu Waluyo berada di rumah sakit Ia pun mulai stabil dan dibawa pulang kembali Ke rumah Mbak Sosro Nanti aku mau diarah ke makam suryaan ibu Ucap Waluyo di dalam perjalanan mobil Dari rumah sakit menuju rumahnya Besok saja setelah 40 hari Sekarang kamu istirahat dulu Biar bukar badannya Jawab Mbak Sosro di dalam mobil itu Hingga kejadian aneh terjadi di perjalanan itu Saat mobil yang mereka naiki berhenti di lampu merah Seorang pria tua tiba-tiba menghampiri Dengan pakaian yang lusuh dan jembang camping Entah itu pengemis atau orang gila Yang jelas pria itu Mulai menempelkan wajahnya di kaca mobil Yang mereka naiki itu Berkeliling Seakan melihat siapa dan apa yang ada di dalam Hingga ketika pria tua itu Sampai di area kaca yang dekat dengan Dimana Waluyo duduk Pria itu terhenti Dan semakin melihat menerawang Seraya mengucupkan kedua tangannya Yang mungkin untuk memperjelas pandangannya Dan setelah melihat Waluyo Pria itu tersenyum dan berkata Mati 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 Ucap pria misterius itu Hingga mobil pun kembali melaju Karena lampu sudah hijau Waluyo hanya menatap kebingungan Setelah melihat itu Ia sedikit menggeser posisi duduknya Mendekati Mbak Sosro Yang juga tampak syok Namun tidak ada kata yang terucap Hingga akhirnya Mereka semua sampai di rumah Dengan hati-hati Lady Roman memapak Waluyo Yang sebenarnya masih agak lemah Untuk masuk ke dalam rumah Menuntunya hingga masuk ke kamar Tidak Tidak Aku tidak mau di kamar ini Ucap Waluyo yang sepertinya mengingat sesuatu Hingga Mbak Sosro Yang menyusul dari belakang pun Menunjukkan kamar yang lain Yaitu kamar Mbak Cokro Mendiang Ayah Waluyo Ia masuk dengan perlahan Dituntun oleh Lady Roman Dan Mbak Sosro di belakangnya Sepasang keris yang terpajang Di dinding kamar itu Seketika mengalihkan pandangan Mbak Sosro Yang kini terlihat Mengelah nafas panjang Seandainya dahulu Aku tidak bisa ranjang Mungkin aku bisa mendidik Waluyo menjadi manusia yang lebih luhur Begitu batin Mbak Sosro Dalam lamunan Sejenak di dalam kamar Mendiang suaminya itu Sudah Kamu tidur disini dulu Nanti Mbok Mene Aku panggil kesini Untuk membantuku Mengurusi rumah ini Kata Mbak Sosro Kepada Waluyo Kala itu Tidak terasa Sore pun tiba Lady Roman yang sudah selesai Dengan urusan rumahnya Tampak berjalan kembali Menuju rumah kakaknya itu Waluyo Sedang apa Mbak Yu Kata Lady Roman Setelah masuk ke dalam rumah Dan melihat Mbak Sosro Yang tengah menjahit Di ruang tamu Lagi tidur Tadi habis makan banyak banget Jawab Mbak Sosro Yang tampak sedang menjahit Sebuah kain sarung Oh Syukurlah kalau begitu Ucap Lady Roman Sambil berjalan masuk Menuju dapur Karena ingin membuat kopi Lady Roman berjalan santai Tapi pendengarannya Teralihkan Ketika ia melewati kamar Yang kini Ditempati Waluyo Sempat terlewat Beberapa langkah Lady Roman pun Kini menghentikan langkahnya Dan mengendap mundur Dan tepat di depan kamar itu Sayup-sayup Lady Roman Mendengar suara Lebih tepatnya Suara dua orang Yang tengah berbicara Sedang ngobrol Dengan siapa Waluyo ini Batin Lady Roman Seraya mendekati kamar itu Dan meraih gagang pintunya Luyo Luyo Panggil Lady Roman Pelan dari luar kamar Suara itu masih terdengar Lady Roman yang penasaran pun Perlahan membuka pintu Dan masuk ke dalam kamar Dengan jantung yang berdegup kencang Ia memeriksa ke kanan dan ke kiri Suara itu seketika hilang Tidak ada yang terlihat Kecuali Waluyo Yang tampak terlelap Di atas tempat tidur Apa itu ini Batin Lady Roman Seraya keluar dari kamar itu Tanpa sempat Menutup pintunya kembali Namun baru beberapa langkah Lady Roman meninggalkan kamar itu Tiba-tiba Suara kerenjitan pintu Yang berderak Menghentikan langkahnya Sontak ia Yang membalikan pandangannya Kini melihat pintu itu Tertutup dengan sendirinya Perlahan Namun kuat Di akhirnya Sekal Lady Roman yang merasa jenggal pun Urung membuat kopi Dan kembali keluar Menuju ruang tamu Duduk di samping Mbak Sosro Yang masih belum selesai Dengan jahitannya Lah mana Aku kira kamu itu Bikin kopi tok Tanya Mbak Sosro Yang melihat Lady Roman Kembali ke ruang itu Dengan tangan hampa Gak jadi mbak yuk Kopinya kopi warung Bukan kopi asli Kata Lady Roman Mengarang-arang alasan Tanya Kalau nyari itu Pakai mata Jangan pakai dengkul Sudah tunggu sini Aku buatkan Kata Mbak Sosro Sambil berjanda Di ruang tamu Lady Roman Tampak gelisah Tentu memikirkan suara Di kamar itu Nalarnya mulai kacau Memikirkannya Diambillah Sebatang rokok Dari sakunya Lady Roman Mulai menghisap Rokoknya Dengan penuh Kegelisahan Apa yang harus Aku ceritakan ya Batin Lady Roman Di antara Sesapan rokok Kreteknya Tidak selang Berapa lama Mbak Sosro pun Datang membawa Dua cangkir kopi Untuk dirinya Dan Lady Roman Ini man Kopi bubuk Khas kebun Sosro Sumantri Canda Mbak Sosro Seraya menyodorkan Cangkir Kedepan Lady Roman Lady Roman pun Sedikit tertawa Sambil menyambut Dan menyeruput Kopi yang diberikan Oleh kakaknya itu Sejenak mereka Mengobrol tentang Masa lalu Hingga akhirnya Di tengah pembicaraan Lady Roman pun Mulai membuka topik Yang memang Sangat ingin Ia ungkapkan Saat ini Sebelumnya Minta maaf Loh Mbak Yu Ucap Lady Roman Membuka topik itu Minta maaf Gimana Masalah Waluyo Jawab Mbak Sosro Yang langsung tahu Arah topik Pembicaraan itu Eh Iya Mbak Yu Dirimu ngerasa Nggak Kalau Waluyo Sekarang berubah Sikapnya Seperti anak kecil Kata Lady Roman Seraya Mendekatkan posisi Duduknya Kemba Sosro Iya Siman Aku merasa Tapi bukankah itu Karena dia sakit itu kan Tapi kalau Dilah lihat Aneh juga sih Jawab Mbak Sosro Seraya Mengertikan dahi Apakah Dirimu Merasa Kalau sekarang Waluyo aneh Kata Lady Roman Yang mulai Tampak kesulitan Menjelaskan ini semua Obrolan itu pun Makin panjang Dan dalam Hingga mencapai Kesimpulan Bahwasannya Mbak Sosro Yang sudah bersama Waluyo Hampir sebulan ini Merasa ada Sesuatu yang Mengikuti Waluyo Meski Mbak Sosro Tidak bisa menjelaskannya Tapi ia Sepertinya Sangat yakin Dengan hal itu Begitu juga Lady Roman Yang juga Meyakini ini semua Ada sesuatu Jahat Bersemayam Dalam tubuh Waluyo Semua ini Didukung oleh Perubahan Waluyo Seiring bergulirnya Waktu Tidak terasa Obrolan itu pun Terhenti Oleh suara Azan Marib Yang berkumandang Tampak perubahan Raut wajah Dari Mbak Sosro Setelah Pembicaraan Yang cukup panjang itu Nanti malam Kamu tidur Di sini aman Aku ditemani Kata Mbak Sosro Saat Lady Roman Hendak pulang Ia pun Mengiakannya Meski sebenarnya Ia mulai Merasa takut Tapi siapa lagi Saat ini Yang harus ada Kalau bukan dia Singkat cerita Malam pun tiba Sesuai permintaan Kakaknya Lady Roman pun Tidur di rumah Mbak Sosro Dengan keberanian Yang tidak Seberapa itu Cuma tidur saja Sangat sederhana Batinya Yang duduk Di ruang tamu Sambil mendengarkan Siaran radio Untuk membunuh Waktu di malam itu Jambun terus bergulir Lady Roman Mbak Sosro Dan Maluyo Yang sempat Makan bersama pun Kini tampak Bersiap Untuk beristirahat Lady Roman Memilih Untuk tidur Di ruang tamu Gerah menjadi Alasannya saat itu Kita kembali Lady Roman Yang kini berada Di ruang tamu Ia merebah kekenyangan Seraya mengisap Rokoknya Dan mendengarkan Siaran radio Ia memandangi Langit-langit Mencoba untuk Menepis pikirannya Agar tidak Memikirkan hal itu Ya Hal-hal aneh Yang belakangan ini Terjadi Tentu pikiran itu Tidak bisa dihilangkan Begitu saja Ia pun mulai bangkit Dan meraih radio Yang berada Di sampingnya itu Mencari-cari Saluran yang mungkin Bisa sedikit Merubah perasaannya Saat itu Dan setelah beberapa saat Ia mencari Ketemulah siaran wayang kulit Wah cocok ini Ucap Lady Roman Yang kembali Menyamankan Posisi tidurnya Lady Roman Memenjamkan matanya Sambil menikmati Siaran wayang itu Sampai tidak terasa Ia pun mulai Mengantuk Beriring Dengan suara Gamalan dari Siaran radio Yang ia dengarkan itu Namun baru Beberapa saat saja Lady Roman Yang masih tidur Tiduran ayam Kini harus terpaksa Terbangun Karena secara aneh Saluran radio itu Tiba-tiba berganti sendiri Ia yang agak kaget Seketika bangkit Dan memandangi radio itu Dengan heran Tapi Lady Roman Yang sejatinya Sudah tidak tahan Dengan kantuknya itu pun Memutuskan untuk Meng-HPKnya Dan mencoba Tidak menghubung Hubungkan hal itu Dengan sesuatu Yang macam-macam Ia pun mematikan radio itu Dan kembali merebah Untuk melanjutkan tidurnya Namun SAK Terdengar suara yang tentu Mengagetkan Lady Roman Disusul dengan Waluyo Yang kini tampak duduk Di kursi depan Lady Roman Tadi merebahkan tubuhnya Luyo Ucap Lady Roman Seraya beranjak bangkit Dan terduduk Di atas kursi panjang itu Waluyo hanya duduk Mematung di depan Lady Roman Yang kini tampak keheranan Pandangannya kosong Dan wajahnya yang terlihat pucat Membuat Lady Roman Terpaksa beranjak Dan mendekati Eh Yo Luyo Kata Lady Roman Membisik Seraya mendekat Dan memegang tubuh Waluyo Waluyo tidak bergeming Dan masih duduk Mematung dengan anehnya Dari mana Anak ini datang Tiba-tiba Sudah duduk disini Matin Lady Roman Yang semakin Menyadari Kejanggalan ini Dengan mengelah Nafas panjang Terlebih dahulu Lady Roman pun Segera berjalan masuk Ia ingin memeriksa Kalau ini benar-benar Waluyo Pasti dia tidak Berada di kamar Lady Roman mulai Berjalan masuk Ia ingin memeriksa Kalau ini benar-benar Waluyo Pasti dia tidak Berada di kamar Lady Roman mulai Berjalan masuk Sedikit mengendap Dan membuka kamar Dimana seharusnya Waluyo berada Dan benar saja Waluyo tidak ada Di kamar itu Lady Roman pun Mengelah nafas lega Dan berjalan Kembali ke ruang tamu Dengan maksud Ingin mengajak Keponakannya itu Kembali masuk Kedalam kamarnya Namun ketika Ia sampai Ke ruang tamu Waluyo Tidak ada Di sana Luyo Luyo Panggil Lady Roman Dengan agak Berbisik Lady Roman Tampak Memeriksa Setiap Judut Ruangan itu Namun Memang Kenyataannya Waluyo Yang tadi Duduk Di sini Sudah tidak Ada Seketika Lady Roman Berkidik Namun Ia tetap Harus mencari Takut Kalau Keponakannya itu Berada di tempat Lain Yang mungkin Berbahaya Ia pun Kembali masuk Dan tempat Pertama yang Ia periksa Adalah Kamar Waluyo Kamar Yang tadi Sempat Ia masuki Betapa Heranya Lady Roman Ketika ia Masuk Dan melihat Waluyo Tengah Tertidur Loh Kata Lady Roman Keheranan Sambil Mengrenyitkan Dahinya Apa Aku tadi Salah Lihat Batinya Tapi yang Dia lihat Di ruang tamu Jelas Waluyo Aku Tidak Mungkin Salah Lihat Batin Lady Roman Seraya Memegang Tengkuknya Yang Kini Terasa Semakin Berkidik Dengan Terburu Lady Roman Pun Kembali Ke ruang tamu Kembali Menyalakan Radionya Dan Merebahkan Meringkuk Dengan Selimut Yang Menutupi Seluruh Tubuhnya Brengsek Bajingan Bajingan Ucap Lady Roman Pelan Dari balik Selimut Itu Ia Yang Memejamkan Mata Tentu Bercuma Bukannya Bisa Tidur Justru Keringatnya Yang Kini Mulai Bercucuran Karena Kegerahan Pancat Demit Jikak Ompat Lady Roman Sambil Membuka Selimut Sarungnya Setelah Beberapa Saat Bersembunyi Di balik Itu Lady Roman Pun Kini Menyalakan Rokok Untuk Menenangkan Diri Matanya Yang Terus Menerawang Kesana Kemari Jangan Panggil Aku Dirman Kalau Tidak Berani Ucapnya Tidak Lama Setelah Itu Radio Pun Tiba Tiba Mati Begitu Juga Dengan Lampu Ruangan Itu Yang Ikut Padam Lady Dirman Yang Terkejut Spontan Menaikan Kedua Kakinya Di Atas Kursi Dan Bersamaan Dengan Itu Suara Pun Terdengar Beriringan Dengan Bau Kembang Kemuning Yang Tempoh Hari Sempat Lady Dirman Cium Juga Breksak Batin Lady Dirman Dengan Tangannya Yang Mulai Bergetar Suara Hentakan Di Lantai Itu Terdengar Mendekat Ke Arah Lady Dirman Menghentak Dari Dalam Rumah Menuju Ruang Tamu Suara Itu Terdengar Semakin Dekat Lady Dirman Yang Spontan Menoleh Ke Arah Kanan Seketika Memalingkan Pandangannya Ke Arah Lain Jika Ia Merasa Melihat Sesuatu Putih Di Antara Ruas Rakyas Pembatas Antara Ruang Tengah Dan Ruang Tamu Suara Itu Kini Benar Benar Dekat Dirman Tidak Berani Membuka Matanya Ia Menunduk Seiring Hentakan Yang Kini Terdengar Jelas Berada Di Depannya Meski Lek Dirman Tidak Membuka Matanya Tapi Ia Merasa Sosok Yang Menimbulkan Hentakan Itu Kini Tengah Duduk Di Depannya Lek Dirman Hanya Menunduk Sambil Mencoba Untuk Mengucap Doa Tapi Tidak Ada Satu Doa Pun Yang Bisa Ia Keluar Dari Mulutnya Lidah Mendadak Luh Tubuh Dan Tangannya Kemutar Hebat Sementara Sosok Itu Memang Seperti Benar Benar Ada Di Depannya Sungguh Rasa Takut Yang Tidak Bisa Lagi Digambarkan Dan Dalam Waktu Yang Bersamaan Lek Dirman Mendengar Suara Desaan Parau Yang Sepertinya Berasal Dari Sosok Di Depannya Itu Sosok Itu Sepertinya Sedang Mengatakan Sesuatu Tapi Lek Dirman Tidak Mengerti Suara Desaan Aneh Itu Bertahan Cukup Lama Hingga Akhirnya Lek Dirman Yang Sudah Mengumpulkan Sedikit Keberanian Pun Mencoba Untuk Menengadakan Kepalanya Perlahan Lek Dirman Membuka Mata Terlihat Sosok Putih Yang Kini Duduk Di Depannya Menatapnya Dengan Mata Merah Menyalak Dan Sosok Itu Berkata Mau Ikut-ikutan Sekalian Ya Kamu Kata Yang Keluar Dari Sosok Pocong Itu Seraya Berdiri Dan Memajukan Kepalanya Lek Dirman Hanya Terenganga Terpaku Melihat Sosok Pocong Itu Yang Kini Mulai Melayang Mendekatinya Tidak Ada Kata Yang Bisa Terucap Sempat Melihat Sosok Itu Untuk Beberapa Saat Kini Lek Dirman Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Sambil Membejamkan Mata Astagfirullah 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 Ucap Lek Dirman Pelan Kala Itu Hingga Beberapa Saat Kemudian Angin Seperti Mengempas Tubuhnya Diiringi Dengan Suara Desan Parau Yang Perlahan Hilang Dengan Perlahan Lek Dirman Mencoba Menengadakan Kepalanya Laki Untuk Pemeriksa Dan Sosok Itu Pun Telah Hilang Tanpa Berpikir Panjang Lek Dirman Langsung Keluar Dari Rumah Kakaknya Itu Dan Berlari Kecil Menuju Rumahnya Memasuki Kamarnya Dengan Terburu Dan Tidur Merengkuk Dengan Selimut Yang Menutupi Seluruh Tubuhnya Lek Dirman Benar Benar Ketakutan Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Ceritanya Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Berikutnya Agar Tidak Ketinggalan Klik Tombol Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh